Lokomotif di bawah naungan divisi regional 3 sementara bagian selatan memiliki banyak keunikan. Selain karena mempertahankan skema merah birunya, livery-nya pun unik-unik. Salah satunya, Lokomotif CC201130L. Keunikan Lokomotif CC201130R adalah bentuknya yang aerodinamis atau mirip dengan Lokomotif CC203 atau CC204 Batch 2. Anyway, setelah sekian lama kita gak ketemu, pangan juga ya berbagi cerita sama sahabat semua. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. Dan kalau ada unik-unik dari kalian tentang channel ini, monggo isi aja di kolom komentarnya ya. Terima kasih sudah menonton! Beberapa sumber menyebutkan alasan lokomotif CC2011 ini berbentuk aerodinamis adalah dikarenakan divisi 3 Sumatera Selatan tidak memiliki lokomotif berbentuk aerodinamis sejenis CC203 atau CC204. Tapi, ada juga yang menyebutkan bahwa alasan dijadikan aerodinamis adalah karena terlibat kecelakaan yang cukup parah, sehingga dilakukan perbaikan sekaligus modifikasi. Buktinya, lokomotif CC2011 130R ini hanya memiliki satu meja pelayanan saja loh. Sebenarnya, lokomotif ini merupakan hasil rehab dari lokomotif BB20313 dengan menambah 2 unit motor traksi menjadi 6 motor traksi. Kepemilikan lokomotif CC2011 130R ini adalah berada di bawah naungan pipo lokomotif Tanjung Parang. Dinasanya pun untuk pendinas kereta api penumpang seperti Kereta Api Raja Basah ataupun Kereta Api Limex Sriwijaya. Tetapi, beberapa kesempatan juga sebagai lokomotif pembantu untuk menarik kereta api batu bara rangkaian panjang atau babaranjang. Pada tahun 2005, saat itu mulai diaplikasikan lokomotif dengan livery 2 garis biru. Nah, karena di livery 3 Sumatera Selatan ini mayoritas lokomotifnya berwarna merah biru, juga mungkin karena belum ada standarisasi livery ya, sehingga livery nyeleneh ini pun diaplikasikan di lokomotif CC2011 130R. Jadinya terlihat unik ya. Namun, sepertinya livery unik bin nyeleneh ini hanya bertahan 1 periode atau 2 tahun, karena dalam dokumentasi yang saya cari dan temukan selanjutnya memperlihatkan kalau livery CC2011 130R itu, ya sama seperti pada umumnya gitu, udah nggak ada lagi 2 garis putihnya. Nah, sekian dulu pembahasan tentang lokomotif unik dan nyeleneh di episode kali ini. Oh iya, kalau kalian berminat memiliki lokomotif ini, yuk bisa dibeli harganya cuma Rp 35.000 aja lho. Bisa langsung ngecat ke FPTRED Vedia, linknya ada di deskripsi ya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Kalian bisa share video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Dan tinggalkan komentar kalau kalian punya pengalaman dengan lokomotif ini. See you on next episode ya. Bye! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!